Dari Kota Empan kita ke Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners hadapi musim pemilu, Duk Capil Malteng bakal sambangi sekolahan untuk perekaman EKTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil Kabupaten Maluku Tengah akan menerapkan sistem jemput bola atau turun langsung melakukan perekaman EKTP di sekolah-sekolah. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Duk Capil Maluku Tengah Siti Soumena kepada Tribun Amun.com di kantornya Senin 2 Januari 2023. Pihaknya akan melakukan perekaman data kependudukan siswa yang telah mencapai usia 17 tahun. Tak hanya itu, Tribuners siswa yang masih berumur 16 tahun juga tetap dilakukan perekaman, guna persiapan data pemilu 2024 nanti. Sebelum perekaman dilakukan, pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan UPTD pendidikan setempat. Mantan Kepala BKD itu menyebutkan perekaman EKTP sangat penting terlebih persiapan pemilu 2024 nanti, akan ada banyak pemilih pemula. Bahkan lanjut dia, tak hanya sekolah SMA, jemput bola juga akan menyasar sejumlah perguruan tinggi swasta yang ada di kabupaten berjuluk Pamahanu Nusa itu. Sominan memastikan pihaknya akan memulai perekaman jemput bola tersebut pada akhir Januari atau awal Februari nanti. Kita harus lebih gencar lagi dalam hal pelayanan, terutama KTP dan KK dan administrasi kependudukan lainnya. Tapi kita prioritasnya lebih ke KTPM, jadi perekaman dan KK. Mengingat tahun 2024 ini kan tahun politik. Jadi kesiapan kita untuk melakukan pelayanan baik di kantor maupun di tempat-tempat, di negeri-negeri, di semua kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, non kecamatan Kota Masuhi. Jadi berarti 17 kecamatan. Kita prioritaskan untuk 2023 ini, selain kita melakukan pelayanan rutin terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Tapi kita fokus, prioritas utama adalah memasuki sekolah-sekolah SMA dan segeraja. Karena disitu kita jemput bola terhadap mereka-mereka para pemilih pemula. Sampai jumpa ya!